Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan, saya Hilman Fasur Rahman PASIS 17 dari kelas 202 izin mencurahkan pikiran saya terkait pertugasan kewarganegaraan ini jadi disini tema yang diangkat adalah kontribusi yang bisa kita lakukan untuk membuat globalisasi sebagai sarana oportunita atau kesempatan menjadikan Indonesia lebih terkenal di mata dunia baik, disini yang dimaksud kita saya persepsikan menjadi dua pertama sebagai mahasiswa yaitu saya sebagai mahasiswa dan yang kedua, kalak saya menjadi seorang ASN baik, yang pertama-tama sebagai mahasiswa apa yang bisa kita kontribusikan dunia globalisasi menjamur di mana-mana ya, benar globalisasi sudah menjelma dan bahkan mempercepat perkembangan dunia industri dan sekarang hingga sekarang menjadi dunia industri 4.0 dari hal tersebut kita bisa berkontribusi dengan pemikiran-pemikiran kritis kita saya berpikir bahwasannya mahasiswa dapat memberikan kontribusi pemikirannya terhadap pemerintahan di Indonesia dengan cara melalui cara yang ada yaitu internet dari internet kita mungkin bisa beradvokasi dengan bebas namun tetap dengan sopan demi pembaruan dan perbaikan lagi dalam dunia pemerintahan di Indonesia entah politik, birokrasi maupun yang lain-lain sehingga Indonesia akan menjadi negeri yang lebih bisa menerima aspirasi masyarakat dan melakukan aspirasi masyarakat tersebut dengan baik kita sebagai mahasiswa yaitu agen of change seharusnya dengan globalisasi ini kita mendapatkan kekuatan yang lebih karena dimudahkan dalam memberikan dan menampung sebuah ide-ide tersebut ke dalam jaringan internet dan sehingga dengan adanya jaringan internet tersebut kita lebih dimudahkan dalam beradvokasi memberikan saran mengkritisi dan lain-lain seperti hal tersebut kemudian apabila kelak kita menjadi ASN mungkin saran yang bisa saya berikan kepada kita semua sebagai seorang ASN adalah berkontribusi lewat pemantapan diri jadi kita akan menjadi seorang angkutan mungkin auditor viskus dan yang lain-lain atau pendahara ataupun yang lain-lain dari hal tersebut kita harus bisa selalu mengembangkan diri kita selalu bisa menjadi profesional di bidangnya dan selalu berpegang teguh dari mahasiswa yang pertama yang kita memiliki ide-ide untuk mengkritisi kita juga harus siap untuk dikritisi kelak dari situ kita bisa memanfaatkan globalisasi dengan cara belajar lewat media apapun entah itu lewat webinar ataupun lewat belajar online lain mungkin dan mungkin bahkan lewat globalisasi tersebut kita bisa belajar tidak hanya lingkup Indonesia namun lingkup dunia untuk menjadikan kita lebih profesional karena memang pemimpin sangat diperlukan untuk merubah Indonesia namun tidak cuma pemimpin yang dibutuhkan yaitu Indonesia juga membutuhkan penggerak yaitu kita sebagai ASN kelak orang yang mengesekusi segala segala aturan dari pemerintah entah menteri ataupun presiden kita yang mengesekusi maka dari itu jadilah profesional di bidang cintai kembangkan latih terus dan berikan karyamu demi bangsa ini sekian dari saya Hilman Faisur Rahman apabila ada salah dan kurangnya mohon maaf wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati